Intro Pemerintah berencana akan menerapkan tes PCR untuk seluruh moda transportasi Hal ini untuk menjaga kenaikan angka kasus COVID-19 terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru Terkait hal itu Presiden Jokowi Dodo meminta agar tes PCR diturunkan Disertai tambahan masa berlaku tes sebelum keberangkatan Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Saat konferensi Peres Virtual pada Senin 25 Oktober 2021 Terkait penerapan tes PCR untuk seluruh moda transportasi Jokowi meminta agar harga untuk tes diturunkan menjadi 300 ribu rupiah Dikutip dari kompas.com masa berlaku tes tersebut juga ditambah menjadi 3x24 jam untuk perjalanan pesawat Luhut kemudian kembali menjelaskan alasan kewajiban menggunakan tes PCR bagi calon penumpang transportasi pesawat Alasan tersebut yakni untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat Terutama pada sektor pariwisata Meskipun kasus COVID-19 secara nasional saat ini sudah menurun Namun pemerintah belajar dari pengalaman negara lain untuk tetap memperkuat 3T dan 3M Supaya kasus tidak kembali meningkat Terutama menghadapi periode libur Nataru Luhut mengungkapkan bahwa saat ini terjadi mobilitas yang tinggi di Bali Bahkan kondisinya sama seperti tahun 2020 lalu Sebagaimana diketahui sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang Mengeluhkan soal aplikasi peduli lingkungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal Bahkan banyak calon penumpang yang merasa bingung saat hendak menunjukkan tes PCR di aplikasi peduli lindungi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!